Pada suatu hari, ada seorang pria yang mendaki ke puncak gunung, dan ia merasa sangat bahagia. Dia merasa bahwa dia adalah satu-satunya orang yang mendaki gunung itu. Tiba-tiba, matanya tertuju pada seorang biksu yang duduk sendirian dan sedang bermeditasi. Pria itu terkejut melihat biksu tersebut berada di tempat yang begitu sepi. Dengan rasa heran, dia mendekati biksu itu dan bertanya, Apa yang Anda lakukan di tempat yang begitu sunyi ini? Apakah Anda tidak takut di tempat yang sepi seperti ini? Biksu itu membuka matanya dan berkata, Saya sedang bermeditasi. Saya tinggal sendirian di gunung ini dan saya sama sekali tidak takut. Pria itu kembali bertanya dengan heran, Bagaimana Anda bisa hidup sendirian di gunung ini? Apakah Anda tidak merasa kesepian? Biksu itu tersenyum dan berkata, Kesendirian selama ini selalu dikaitkan dengan sudut pandang yang negatif, dan orang-orang sering mencoba menghindarinya. Tetapi, kenyataannya ada banyak keuntungan dari kesendirian. Karena itulah saya lebih suka menyendiri. Mendengar hal ini, sang pria berkata, Tuan, saya tinggal di kota, di mana kehidupan begitu sibuk. Saya selalu berada di antara rekan kerja, teman, atau anggota keluarga. Oleh karena itu, saya tidak terbiasa hidup sendirian. Setiap kali saya sendirian, saya merasa bosan dan pikiran-pikiran negatif mulai muncul dalam pikiran saya. Tolong beritahu saya bagaimana cara menikmati kesendirian, dan apa manfaat dari menyendiri. Mendengar hal ini, biksu itu berkata, Baiklah, jika kamu benar-benar ingin tahu, aku akan memberitahumu. Kemudian, biksu itu mulai menjelaskan. Keuntungan pertama dari hidup menyendiri adalah dapat membuatmu lebih efisien. Orang yang banyak menghabiskan waktu menyendiri, cenderung lebih efisien dalam bekerja. Hal ini karena menyendiri membuat pikiran mereka lebih fokus. Saat mereka mengerjakan sesuatu, mereka bisa melakukan dengan lebih konsentrasi dan dalam waktu lebih singkat. Ketika kita berada di tengah-tengah orang banyak, energi kita terpecah. Tetapi, ketika kita menghabiskan waktu sendirian, energi kita mulai tertuju pada satu titik. Itulah sebabnya, orang yang menghabiskan sebagian besar waktu dengan menyendiri, memiliki daya konsentrasi dan fokus yang lebih tinggi, sehingga mereka bisa bekerja lebih efisien dan dalam waktu yang lebih singkat. Keuntungan kedua dari menyendiri adalah, memunculkan ide dan kreativitas dalam diri kamu. Ketika kamu sendirian, banyak jenis ide baru muncul dalam pikiranmu. Inilah alasan mengapa penemuan yang ditemukan Einstein, Newton, atau ilmuwan lainnya dapat terjadi karena kekuatan dari menyendiri. Itulah mengapa semua orang yang berjiwa seni suka menyendiri. Karena kesendirian membawa ide dan pemikiran baru ke dalam pikiran mereka. Hal ini memberikan kesempatan bagi otakmu untuk mengembara di langit imajinasi yang tak terbatas, yang dapat memberikan dimensi baru pada pikiran, dan kamu dapat melakukan banyak hal baru. Oleh karena itu, jika kamu ingin melakukan sesuatu yang besar dalam hidup, maka kamu harus meluangkan waktu untuk menyendiri. Keuntungan ketiga dari menyendiri adalah kamu menjadi seorang pembelajar yang cepat. Orang yang menyendiri belajar lebih cepat daripada orang lain. Ada dua alasan dibaliknya. Pertama, tingkat konsentrasi mereka tinggi. Dan kedua, orang-orang seperti itu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi berbagai hal atau membaca buku. yang membuat otak mereka lebih mampu menyerap pengetahuan. Itulah mengapa mereka belajar dengan cepat dibandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu, orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan yang lebih banyak melibatkan mental harus mencoba untuk meluangkan waktu sendirian setiap hari. Keuntungan keempat adalah mereka yang menghabiskan waktu dengan menyendiri lebih bahagia daripada orang lain. Dikatakan bahwa kebahagiaan selalu berasal dari dalam diri. Orang yang tidak bisa bahagia saat sendirian tidak akan bisa bahagia bahkan di tengah-tengah ribuan orang. Orang yang menghabiskan waktu menyendiri belajar untuk menjadi bahagia dengan diri mereka. Mereka merasa lengkap dalam diri mereka dan menganggap diri mereka sendiri sebagai teman terbaik mereka. Setelah kamu berteman dengan diri sendiri, maka kamu akan selalu bahagia dari dalam diri. Kamu tidak perlu mencari kebahagiaan pada hal-hal di luar diri. Karena kemanapun kamu pergi, kamu akan merasa bahagia. Keuntungan kelima dari menyendiri adalah mereka menjadi pendengar yang baik dan dihormati di masyarakat. Karena mereka yang menghabiskan waktu sendirian akan mengembangkan kesabaran dalam diri mereka. Saat mereka berbicara dengan orang lain, mereka akan mendengarkan dengan sabar hingga orang lain selesai bicara. Mereka lebih sering diam. Mereka lebih berpikir sebelum berbicara. Karena itu, saat mereka berbicara, orang-orang merasa terkesan dan mereka mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Karena itu, mereka menjadi lebih disayangi oleh orang lain dan lebih dihormati di masyarakat. Keuntungan keenam, meningkatkan hubungan kamu. Meskipun terdengar bertentangan, kesunyian dan kesendirian sebenarnya meningkatkan empati dan kemampuan untuk terhubung dengan orang lain secara lebih bermakna. Kesendirian dapat membantu kamu lebih menghargai orang-orang dalam hidup dan dapat membantu kamu mengenali masalah dalam hubungan, mengenali perilaku dan kebiasaanmu sendiri. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan hubungan kamu. Keuntungan ketujuh adalah dapat meningkatkan kesehatan otak dan mental kamu. Kesendirian dan kehandingan sangat baik untuk kesehatan otak. Hal ini membuat pikiran kamu tenang dan damai, sehingga otak kamu mulai memproduksi lebih sedikit kortisol, yang merupakan hormon stres, dan mulai memproduksi lebih banyak dopamin dan serotonin, yang merupakan hormon kebahagiaan. sehingga kamu mulai merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Keuntungan kedelapan adalah membantu kamu dalam meditasi dan meningkatkan kesadaran diri kamu. Kita semua tahu betapa pentingnya berlatih meditasi untuk menjalani hidup yang tenang dan damai di dunia yang sibuk seperti sekarang ini. Namun, meditasi tidaklah mudah bagi semua orang. Dalam meditasi, seseorang harus duduk sendirian untuk jaga waktu yang tidak sebentar. Harus fokus pada pikiran dan harus memiliki kesabaran dan disiplin. Semua kualitas ini datang dengan sendirinya pada seseorang yang terbiasa menghabiskan waktu menyendiri. Oleh karena itu, mereka yang menghabiskan waktu dalam menyendiri dapat dengan mudah mempraktikan meditasi. Selain itu, ketika kamu duduk dengan diri kamu dalam kesunyian, semua topeng dan peran sosial di masyarakat terlepas. Dan, kamu akan bersama diri kamu yang sebenarnya. Kamu diperbolehkan untuk menjadi diri sendiri dan dengan demikian, kamu bebas untuk mengenali diri sampai ke akar-akarnya. Kamu bisa mulai mengakses pengetahuan lebih dalam tentang diri kamu dan menjadi nyaman dengan diri sendiri. Hal ini akan meningkatkan kesadaran diri kamu dan wawasan tentang diri sendiri. Setelah mengatakan ini, biksu itu berkata, menghabiskan waktu sendirian memiliki banyak keuntungan dalam hidup kita. Bukan hanya dalam kehidupan materi, tetapi juga dalam kehidupan spiritual. Oleh karena itu, setiap orang harus meluangkan waktu menyendiri dalam rutinitas mereka. Mendengar ini, wajah sang pria dipenuhi rasa syukur dan ada sinar di matanya. Di dalam hatinya, ia merenungkan kata-kata sang biksu dan memutuskan untuk meluangkan waktu setiap hari untuk menyendiri. Kemudian, ia memungkuk kepada biksu itu dan pergi dari sana. Jadi, jika sobat bijak juga meluangkan waktu setiap harinya untuk menyendiri, maka sobat bijak dapat mengambil manfaat yang tentunya akan mengubah nasib sobat bijak. So, let's take action. Salam bijak! selamat menikmati! Selamat menikmati!